Kepala Negosiator Israel untuk Sandera dan Orang Hilang, Gal Hirsch, mengusulkan untuk menawarkan kepada pemimpin Hamas, Yahya Sinwar, perjalanan yang aman untuk keluar dari Gaza dengan imbalan 101 Sandera yang ditawan oleh kelompok tersebut. Hirsch mengungkapkan usulan tersebut dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg pada Selasa, 10 September 2024. Tawaran tersebut dibuat dengan maksud untuk mengembangkan solusi baru untuk sebuah kesepakatan karena negosiasi yang sedang berlangsung terlihat semakin meredup, jelas Hirsch. Saya siap memberikan jalan yang aman untuk Sinwar, keluarganya, siapapun yang ingin bergabung dengannya. Kami ingin para Sandera kembali. Kami menginginkan demilitarisasi, deradikalisasi tentu saja, sebuah sistem baru yang akan mengelola Gaza, kata Hirsch. Secara paralel, saya harus mengerjakan rencana B, C, dan D karena saya harus membawa pulang para Sandera, tambah Hirsch. Waktu terus berjalan, para Sandera tidak punya waktu lagi. Mengenai enam Sandera Israel yang dibunuh di terowongan Rafah oleh Hamas pada akhir Agustus lalu, Hirsch menekankan bahwa akan ada harga yang harus dibayar untuk pembunuhan ini. Laporan tersebut juga mencatat bahwa Israel, di masa lalu, telah mendiskusikan opsi untuk mengizinkan para pemimpin Hamas memiliki kebebasan melalui pengasingan. Menurut laporan tersebut, proposal untuk mengizinkan pelarian Sinwar dari Gaza telah diajukan selama dua hari, namun belum jelas bagaimana tanggapan Hamas dan apakah mereka akan menerimanya. Namun, pekan lalu, Hamas telah menegaskan kembali komitmennya terhadap kesepakatan yang dicapai setelah proposal Presiden AS Joe Biden dan keputusan Dewan Keamanan PBB mengenai gencatan senjata jalur Gaza. Halil Al-Hayah, seorang anggota biro politik kelompok itu, mengatakan pada Kamis, 5 September 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!